Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiana Sukses Malam hari ini saya sedang berada di Kota Kediri Sedang antri pecel pudakit yang banyak banget direkomendasikan Oleh teman-teman semuanya penonton channel Youtube Budiana Sukses ini Melalui polling yang saya selenggarakan di account Instagram Nanti kita lihat seperti apa pecel pudakit yang direkomendasikan oleh teman-teman itu Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah, ini antrianya tinggal sedikit Nanti habis pesan Kita cicipi bareng-bareng Seperti apa pecel pudakit yang kondang banget ini Assalamualaikum Dengan Mbak Sinten ini Mbak Nita Mbak Nita Yang kagungan pecel pudakit ini 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 sampun dangut ya Mbak Nita jualannya Dari tahun pinten kira-kira Mungkin 2002 2002 Mbak Nita sendiri apa? Dule buknya Oh dulu buknya sekarang gantian Nah ini bukanya jam berapa Mbak Nita? Jam 9 sampai jam 4 Nanti jam 6 sampai jam 10 siang Jam 6 sampai 10 siang jualan lagi? Iya Cuman menu-nya beda lagi Oh menu-nya beda Kenapa kalau pagi itu? Nasi pecel, nasi kuning, nasi loco, ayam kampung Sampai bayi ayam Oh ngerti ini Menunya banyak ini Nah kalau yang malam ini Ini menu khasnya apa ini selain pecel? Tumpang Oh tumpang Tumpang ini apa ini? Tempe di fermentasi, tempe busuk Tempe busuk di fermentasi Satu porsi pinten? 8 ribu 8 ribu dapat lauk napa ini Berkedel, kering tempe, sama bayi Berkedel, kering tempe, sama bayi Kalau lauk yang lain pilihannya banyak gik? Iya Oh gik Matur sepun Mbak Nita Kalau gitu saya makan disini pecel tumpang gik? Iya Matur sepun Assalamualaikum Assalamualaikum Yang alamatnya ada di Jalan Doho Di empernya toko pudakit Di Kediri Satu porsi ini tadi harganya 8 ribu rupiah Kalau cuma nasi sama pecel Dapat satu perkedel Nambah lauk telur dadar Tambah 3 ribu Tambah sate usus Tambah 3 ribu Tambah sate rempeluati Tambah 5 ribu Secara default disini juga sudah dapat bayinya Tadi saya minta sambal pecel Ditambahin dengan sambal tumpangnya Kalau lihat karakter sambalnya Termasuk pecel yang encer Menurut saya Nah sekarang langsung di coba aja Seperti apa Rasa dari nasi pecel pudakit Yang famous banget ini Direkomendasikan oleh banyak banget Teman-teman Yang membalas survei saya Di account instagram saya At the taxi Oke rek Langsung kita coba aja Seperti apa rasanya Bismillahirrahmanirrahim Dengan dua suapan pertama tadi Langsung terasa Kalau nasinya ini perah Ditambah lagi dengan sambalnya Dan juga tumpangnya yang encer Dengan rasanya yang ringan Memang cocoknya Pecel pudakit ini dimakan pakai sendok Tidak mulut seperti biasanya Kita lanjutkan Sate khususnya Sate khususnya Berbumbu Dapat banyak dalam satu tosok Yang harganya cuma 3 ribu Sate khususnya Ini payaknya gurih juga Ketebalannya gak begitu tebal Tapi juga Modelnya kriwul-kriwul gitu Isinya sepertinya ini geraku Jadi Saya cari-cari kacangnya Sepertinya gak ada Fix ini payak geraku Rasanya gurih banget Ini nasinya Sudah mau habis Memang cocoknya Kalau malam-malam seperti ini Makanya jangan banyak-banyak Biar gak tambah kendut Nah ini telur dadarnya Nah ini telur dadarnya Telur dadar gak pernah salah Gurih banget Telur banget rasanya Oh iya tadi juga dapat Ini ya Perkedel gitu Yang ukurannya Ini pas 1 sendokan Lihat nih Perkedelnya mau saya sendok Dengan sayurnya Dan juga sedikit nasinya Perkedelnya gurih juga Teksturnya Moist di dalam Kering di luar Gurih Rasa kentangnya dapat Rasa telurnya juga dapat Nah ini kalau teman-teman denger Suaranya rame banget Nah ini memang warung Di emper toko Jalannya masih rame Kalau di Surabaya Ini mirip dengan Pecel yang ada di Pasar Pucang Ramainya juga sama Antrinya juga panjang Yang makan itu Duduk di emper-emper toko Dan sesekali juga ada pengamen Nah Menjadi hiburan malam Di kota Kediri sini Nah ini suapan terakhir Dari pecel puda kini Alhamdulillah Nah nasinya sudah habis nih Tapi lauknya masih melimpah Di piring saya Langsung kita tuntaskan Telur dadarnya Iya Hmm 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 Mari akhirnya Nah ini tinggal satu tusuk sate Ati rempelonya nih Ini satu tusuk 5 ribu rupiah Dapat atinya banyak Rempelonya di bagian belakang sendiri Kita tuntaskan sekalian Hmm 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 Alhamdulillah Sudah tuntas satu porsi nasi pecel tumpang pudakit di Jalan Doho di Kediri Rasanya puas banget Malam-malam menikmati pecel tumpang di tengah antrian yang rame banget Enggak berhenti-berhenti Satu porsi nasi pecel tumpang pudakit di Jalan Doho Ini tadi harganya kalau cuma pecel dapat peyek, dapat perketel itu harganya 8.000 rupiah Tambah lauk ya tergantung lauk yang teman-teman ambil Tadi saya nambah telur dadar tambah 3.000 Tambah sate usus tambah 3.000 Tambah rempelok ati tambah 5.000 Menurut saya harga yang sangat worth it Sangat sepadan dengan kenikmatan malam-malam yang saya dapatkan di kota Kediri ini Silahkan teman-teman coba sendiri kelezatan pecel pudakit ini Kalau teman-teman main-main ke Kediri Sebenarnya di sepanjang Jalan Doho ini ada banyak banget yang jualan kuliner Termasuk pecel tumpang Tapi tadi saya perhatikan pecel di empernya toko pudakit ini Memang paling rame, paling panjang antrianya Dan pastinya itu tentu ada alasannya Apalagi kalau bukan rasanya Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya Kulineran menikmati pecel pudakit di Kediri Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika belum Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang menarik Maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti akan saya coba atau akan saya temui kesana Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya semakin sukses Dadah